Pemirsa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan sidak ke sejumlah sekolah dasar untuk memastikan tidak adanya kegiatan pembelajaran tatap muka di dalam sekolah. Kegiatan sidak didampingi sejumlah tim monitoring ke sejumlah sekolah dasar di Kecamatan Bangil. Sidak memastikan agar seluruh sekolah saat ini tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan setempat juga melihat langsung proses belajar daring yang berlangsung. Dinas Pendidikan juga memastikan akan memberikan sanksi kepada sekolah yang masih tetap melakukan kegiatan belajar-mengajar secara langsung. Dan kami harus memeriksa secara langsung ke lapangan secara acak yang sudah ditentukan dan disepakati oleh tim monitoring titik-titik mana yang akan dimonef untuk memastikan bahwa di lembaga itu tidak ada pembelajaran tatap muka, tapi dilaksanakan secara daring sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur di dalam SE Gugus Tugas Penanganan COVID Kabupaten.